Di episode kemarin cuma jadi NPC doang, tapi di episode selanjutnya, fokus kita akan teralihkan kepada si Blonde ini ya, sungkem buat Nagumo Kaicho. Di next episode, si Nagumo akan terhighlight ya, dan juga ada si Sato yang mulai tipis-tipis mendekati Lord and Koji. Untuk episode 7 berjudul, meragukan segalanya dan mempercaya segalanya adalah hal yang mudah, dan sama saja dengan berhenti berpikir. Sinopsis untuk episode ke-7-nya gini, setelah upacara Serah terima ketua Ausus selesai, Hanokuchi menerima telepon mendadak dari Sato. Sementara itu, hasil ulangan tengah semester telah diumumkan, dan kelas D itu tidak ada yang dikeluarkan dari sekolah. Namun kata Jebe Serah Sensei, hal yang sebenarnya itu terletak pada ujian khusus akhir semester, yang dikenal sebagai ujian Pepper Seville. Berikut screenshot episode ke-7 yang akan tayang nanti malam. Akhirnya, mereka mulai memperkenalkan Nagumo Senpai ya, atau wakil ketua Ausus yang terhormat Nagumo Wakil Kaichou. Eh bentar, Nagumo sekarang udah jadi ketua Ausus ya, lupa-lupa gue koreksi, sungkem sama Nagumo Kaichou. Latarnya episode ke-7 ini, Manabu itu udah turun jabatan karena udah mau lulus ya. Jadi ketua Ausus diserahkan kepada Nagumo dari kelas 2, yang dulunya merupakan wakil ketua Ausus. Di sisi lain, si Anokoji itu diteketin oleh salah satu teman sekelasnya perempuan ya, bernama Satomaya. Nah, Satomaya itu tertarik dengan Anokoji. Setelah melihat Anokoji lari kenceng di festival olahraga kemarin. Lalu Kayi mengintip pertemuan Anokoji dan Satu dengan ekspresi jembert ya, bau-bau si Kayi itu jemburu. Btw, episode ke-7 ini udah masuk ke art baru ya, yang udah mulai masuk mengadaptasi volume ke-6 dari light novelnya, yaitu Art Paper Seville. Sebenernya ini utungannya tuh udah masuk ke art X juga sih ya. Si Rewen tuh udah mulai mencari dalang di balik layar di kelas D. Rewen menamai dalang di kelas D dengan sebutan X ya. Anokoji udah mulai diincar pokoknya mulai di episode ke-7 ini ya. Tapi sebelum fokus ke X ya, si Rewen tuh sedang mencari pengkhianat yang ada di dalam kelasnya terlebih dahulu. Untuk ujian Paper Seville ini adalah ujian tulis berpasangan. Jadi dua murid di kelas itu akan dipasangkan ya, dan nilai ujian pasangan itu akan digabung nantinya. Kalau nilai pasangan itu ada di bawah KKM setelah digabungkan, maka keduanya tuh akan di-dropot. Gitu gambaran dari mekanismenya. Anokoji dan kawan-kawan pun memutuskan untuk membuat grup belajar mereka masing-masing. Agar terhindar dari dropout di ujian Paper Seville mendatang. Ujian Paper Seville-nya sendiri tuh masih diadakan masih lama ya. Dan untuk Anokoji yang ketemu Sakenaki yang dilewatin itu cukup rame dibahas ya di forum-forum. Walaupun gak muncul di preview-nya ini, tapi masih ada kemungkinan bakal muncul di episode ke-7 nanti malam ya. Atau memang timeline-nya tuh sengaja diganti oleh studionya. Studionya tuh sengaja memindah pertemuan Sakenaki dan Anokoji ke episode yang akan datang. Cuma kita gak tau akan dibuat muncul kapan. Kalau di-cut sih parah sih ya, itu salah satu adegan yang penting gitu ya. Dan ya lupakan aja untuk sementara scene Sakenaki yang di-cut. Mari kita tunggu debut Nagumo dan Sato nanti malam.